Jadi api berkesenyan terus semangat kalau dipasang sendiri, itu sama gak punya kenapa saya tertarik disini, pengen terus berkarya, pengen terus dan terus, dan mencipta terus. Saya Deboof Derman Effendidini, saya asal asli berkesenyan awalnya dari Medan. Terus ingin terus berkesenyan, pengen tahu berkesenyan di dalam, saya merasal ke Jakarta. Banyak yang sudah saya jalani dalam berkesenyan ini, kenapa saya tertarik disini, pengen terus berkarya, pengen terus dan terus, dan mencipta terus. Karena bebas sama berkarya, ya gak ada batas untuk saya. Untuk saya pribadi, saya berkarya sendiri tersebutnya, apa yang mau saya buat, sepertinya saya gak pernah punya batangan. Ya kalau menurut saya, ya melukis, ya melukis saja. Apa yang mau kita rasakan, apa yang mau kita buat, buat supaya berkesenyan tanpa bahan. Dan nanti, ya ada garisnya tersendiri. Jadi gak ada membatasi, saya harus perkenalkan. Ya itu tadi, jadi setelah berjalan, semua saya melihat Suriali. Saya suka, saya bisa menikmati. Tanpa sadar, saya sudah melompat ke sana. Saya sudah mempelajari itu tanpa sadar. Nah, masuk ke situ dan saya menikmati. Karena saya menikmati itu gak butuh waktu lama. Nah, jadi Suriali saya bisa masuk ke situ dan gak menikmati. Saya sudah bisa. Gak ahli tapi saya sudah bisa. Udah bisa menikmati, udah bisa melakukan. Udah bisa bicara. Nah, nanti dalam perjalanan tanpa sadar saya sudah melihat ada gaya lain yang saya suka. Nah, saya gampang tertarik dengan itu. Dengan apa yang belum pernah saya lihat. Apa yang mengganggu pikiran saya itu gampang tertarik. Nah, itu tanpa sadar saya bisa langsung masuk ke situ, melompat ke situ. Jadi akhirnya semuanya saya jalani. Dan akhirnya ada kejenuhan saya harus di mana. Sebentar realis, sebentar abstrak, sebentar ini berubah-berubah. Nah, sampai kejenuhan itu saya kembali ke droga. Nah, yang saya hanya kembali ke yang saya suka. Yang dari awal saya suka. Ternyata saya lebih menikmati. Di sini itu saya membuat ornamen butang yang berbeda itu. Ornamen mungkin ada. Dan memang terkesan yang sudah ada itu. Kalau karena ini sudah dipindahkan. Ini kan. Ini sebenarnya ukiran. Ukiran bukan batik. Ini ukiran ornamen. Ukiran yang ada di emak. Itu tidak dikatakan. Ini terlihat seperti tadi. Nah, di sini itu ukiran ini. Kadang dalam satu gambar ini saya tidak menampilkan. Sebenarnya ini bukan objek utamanya itu. Bukan gambar yang saya tampilkan. Yang objek utamanya itu. Di dalam gambar itu. Pesannya itu ada warisan nenek moyang kita. Yaitu ukiran. Ornamen-ornamen tadi ya. Dalam satu lukisan itu. Dibisa tiga ornamen. Dari adat di Indonesia. Jadi dari rumah adat di Indonesia. Dari lima. Kadang dalam satu lukisan hewan. Saya mau memasukkan di dalamnya itu. Ada ukiran batang. Ada ukiran soraja. Ada ukiran suparang. Di dalam lukisan itu. Ya seperti tattoo. Tapi di dalamnya itu ada. Muka tattoo seperti biasa. Kayak terimbal atau ikan. Itu sebenarnya. Ukiran warisan dari nenek moyang kita. Yang ingin saya sampaikan lagi. Bahwa tentu kita juga punya karya yang hebat. Tapi saya kemas kurang. Dengan. Ya mungkin. Yang saya jalan. Objek utama ini sebenarnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Itu bukan. Bentuk. Gambarnya apa. Tapi. Di dalam gambar itu. Itu ya ada apanya. Jadi. Itu yang pengen saya sampaikan. lalu sekali lagi kembali. Jadi yang dibinvat, Jadi terjadi apanya tentang apa. Kebunda? Tapi itu tidak. Apanya bisa berbeda dari adat ini. Adat ini. Karena berbeda lagi. Dan berbeda. Karena pucinta. yang menarik akhirnya saya ambil ornamennya dan saya sangat sayang dengan bentuk bentuk yang tidak bisa dari dan kadang juga memakai akhirnya saya fokus ke situ jadi saya mempelajari ornamen setiap rumah adat di Indonesia ini saya lihat di buku karena sekarang di gogo bentuk-bentuknya seperti apa yang itu yang saya baca dan maksudnya apa jadi kadang satu bentuk itu maksudnya apa ada tentang alam ada tentang kemangsiaan ada tentang simbol balik apalah itu mereka simbol-simbol akhirnya saya mempelajari kisah lama itu sekalian memperdalam hatinya itu jadi ilmunya itu dapatnya banyak jadinya nah itu yang saya semakin tertarik semakin tertarik dan pernamen itu yang saya angkat ini tetap tarikan itu ternyata dari dulu itu kita udah kaya dengan semua ini dan kadang kita nggak melihat kesimpulannya sama dengan melihat yang terbaru yang terbaru dan disini saya mencoba menggabungkan semua itu menampilkan dengan gaya yang baru mungkin kita itu karena moyang kita itu sangat tinggi bisa menciptakan satu dari saya cuman mengulang yang sudah ada dengan format yang baru terima kasih terima kasih terima kasih